Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan kuryawan kusnan di channel teknisi asal jadi di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara instalasi aktifar 320 ke motor ya teman-teman sebelum saya lanjut ke videonya saya akan menyapa dulu teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan bagi teman-teman yang baru gabung terima kasih sudah men-support channel saya dengan cara subscribe like and share setelah jangan lupa Nyalakan loncengnya ya teman-teman kalau sudah kita lanjut ke videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 karena saya konek dari 24 pol ke D11 itu putarannya secara jarum jam ya teman-teman yang saya konek pakai sweet ini ya udah saya siapkan saya konek jadi kalau yang 24 pol Oh ya teman-teman yang 24 plus sama D11 kalau terhubung dia akan si motor tuh berputar searah jarum jam jadi kalau yang 24 dengan D11 itu aktif dia akan berputar berlawanan arah jarum jam Oke saya koneknya sementara karena karena ini simulasi saya pakai sweet ya teman-teman Hai terus kalau yang terminal yang atas Hai disini ada 10 pol A11 com A12 A13 com dan A01 itu Hai dia Hai si motor bisa digerakkan melalui extension potensio potensio ya Hai kayak teman-teman sementara saya enggak konek disini saya akan langsung menggunakan keypadnya si ini inverter itu sendiri Hai Oke teman-teman Hai dan ini Hai koneksion powernya Hai yang atas Hai 400 volt dan yang ini yang bawah koneksion yang ke motor ya teman-teman sama 400 volt Hai dan ini motornya udah saya koneksion saya siapkan juga Hai sekarang kita akan coba simulasikan Hai saya nyalakan dulu powernya ya teman-teman Hai Oke ini udah tanya lakan powernya teman-teman teman-teman si inverter kalau di display-nya ada tulisan rd rd ini ready ya teman-teman berarti sudah siap dipakai sudah siap dioperasionalkan ini inverter saya akan coba nyalakan dulu atau operasional kan ya teman-teman Hai tapi yang tadi saya ingat tadi Hai si sweetnya ini harus diaktifkan dulu kalau belum diaktifkan dia tidak akan berfungsi oke teman-teman jadi si sweetnya ini saya aktifkan dulu saya on-kan tunggu sebentar ya teman-teman oke kalau udah diaktifkan dari imperter di display itu akan langsung berubah ke angka 00 kita siap akan coba putar oke berputar ya teman-teman ini baru 4Hz 5Hz oke saya akan coba set di 50Hz ya teman-teman Ya teman-teman Jadi si motor Bisa berputar Bisa dilayani Dengan atipar ATP 320 ini ya teman-teman Ini cara Connectionnya, cara intalasinya Sekali lagi saya mengucapkan Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Mudah-mudahan Di pemaparan video Tentang Intalasi inverter Atipar ATP 320 ini Bisa bermanfaat Atau bisa membantu Buat kalian semuanya Saya mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!